Serangan Israel ke Gaza hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Korban terutama warga sipil terus bertambah. Semua pihak telah menyerukan agar aksi kekerasan segera dihentikan. Kita akan membahas upaya mengurangi atau menghentikan konflik di Palestina. Telah hadir pelapor khusus HAM PBB, Bapak Makarim Wibisono dan anggota Presidio Mersi, Bapak Farid Talib. Selamat datang di dialog kita pagi ini, Pak. Pak Wibisono, kalau kita lihat Pak Makarim, Anda melihat krisis dari Gaza, konflik di Gaza seperti apa ini, Pak? Ini kelihatannya, ini kayak spiral ya, spiral yang akan menuju ke suatu situasi yang tidak akan terkontrol lagi. Jadi oleh karena ini perlu ada aksi, bukan hanya sekedar statement, tapi harus ada aksi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari 70% dari 160 orang yang tewas, itu adalah penduduk sipil. Dari 70% dari yang tewas tadi itu, 30% itu adalah anak-anak. Jadi ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan, karena ini sangat bertentangan dengan hukum humanitarian internasional. Apalagi kalau kita lihat dari hukum HAM internasional. Jadi oleh karena ini, ini perlu ada tindak-tindak yang segera harus dilakukan. Kedua yang saya perhatikan, situasinya semakin mengkhawatirkan karena apa? Karena misalnya target daripada serangan itu bukan kepada roket-roket atau tempat-tempat peluncur roket, tapi kepada residential area. Jadi tempat-tempat orang tinggal. Di situ ada bayi, itu ada anak-anak. Jadi korban-korban itu semua terjadi di wilayah rumah-rumahnya sendiri. Di rumah-rumahnya sendiri. Jadi kalau dilihat sekarang keadaannya itu, ada 350 rumah hancur. Nah, 2.000 orang yang tadinya tinggal di rumah itu semua sekarang berkeliaran, nggak tahu tempatnya itu di mana. Nah, sekarang itulah kira-kira situasi yang sangat mengkhawatirkan. Pak Pak Marit, ini dari kondisi terakhir, apa yang bisa dilaporkan oleh tim pantauan Mersi di lapangan begitu, Pak? Baik, saat ini ada 19 relawan Mersi yang sedang bekerja di rumah sakit. Sekebetulan 15 baru tiba hari Minggu di Gaza. Dan mereka satu hari kemudian, kalau saya tidak salah, hari Selasa mulai ada penyerangan dari Israel. Mereka berada di sana adalah untuk menyempurnakan pekerjaan rumah sakit untuk dapat dioperasikan yang kami targetkan pada bulan Desember tahun ini. Namun, kami bersyukur, walaupun ini juga kami miris ya, tidak dapat melakukan pekerjaan rumah sakit efektif karena alat-alatnya belum ada. Dan sekarang, selama hampir 6 hari terjadi peperangan di Gaza, subhanallah, masyarakat Indonesia telah mempercayakan Mersi. Dan Mersi dapat menghimpun dana mendekati angka 16 miliar rupiah. 13,5 miliar per hari Jumat kemarin untuk alat kesehatan rumah sakit, 2,9 miliar untuk kemanusiaan. Dan itu yang kita sedang lakukan, kita sudah menginstruksikan kepada rekan-rekan yang ada di Gaza untuk segera melakukan kontak kepada supplier alat kesehatan karena 4 bulan yang lalu ketika kami berada di sana, hampir 95% alat-alat itu ada di Gaza untuk kita beli. Dan agak sulit untuk bisa masuk begitu ya Pak? Tidak, ya itu masuknya jujur saja, itu alat-alat semua masuknya dari Israel dan mereka mempunyai agent di Gaza dan itu yang akan kita lakukan. Namun saat ini masih ada kesulitan karena suasana masih perang. Pak Makarim, sebagai pelapor khusus HAM di PBB begitu, apa urgensinya terkait hal ini Pak? Ya, pertama kali yang saya lakukan itu adalah menghubungi pemerintah Israel. Saya melakukan, menghubungi pemerintah Israel bahwa saya indikasikan ya, banyak ketentuan-ketentuan hukum internasional, antara lain yaitu hukum humaniter internasional, hukum HAM, hukum humaniter khususnya konvensi jenewa yang keempat, dan juga hukum mengenai International Criminal Court, khususnya mengenai status daripada pelanggar-pelanggar HAM, dan juga yang menyangkut mengenai serangan-serangan yang dilakukan pada target-target sipil. Nah, hal ini sangat mengkhawatirkan ya, jadi perlu ada penghentian kekerasan yang harus dilakukan. Jadi, ceasefire, penghentian senyapengahan itu mutlak harus dilakukan. Dulu pada waktu peristiwa tahun 2012, ya begitu ada reaksi dari peristiwa bangsa-bangsa, maka ceasefire dilakukan. Demikian juga tahun 2008. Kenapa sekarang sudah lebih dari 160 jiwa korban, sudah lebih dari 2.000 orang itu menjadi pengusih, kok sekarang masih belum dilakukan ceasefire itu. Anda ingin melakukan pendekatan ini terkait pendekatan kemanusiaan, begitu bottom-up begitu Pak. Apa yang bisa dilihat dari pendekatan Anda ini, dibandingkan dari pelapor khusus HAM PBB sebelumnya begitu Pak? Jadi begini ya, sekarang ini yang dihalami oleh rakyat Palestina di Gaza itu adalah ketiadaan obat. Kedua, yang dihadapi adalah ketidakmampuan rumah sakit-rumah sakit yang ada di Gaza itu untuk melayani pasien-pasien. Karena apa? Karena listrik semua itu jadi target serangan. Jadi infrastruktur itu menjadi target. Jadi listrik, air, misalnya saja ada reservoir yang mempunyai daya tampung 25 juta liter. Itu jadi target serangan bombing. Sehingga 25 juta liter itu jatuh ke air laut. Berarti apa? Harus ada alternatif penyediaan air di situ. Nah sekarang untuk lalu lintas air masuk ke situ, tidak mungkin bisa tanpa diizinkan oleh Israel. Jadi situasi demikian ini menurut laporan yang saya baru terima dari kantor PBB yang ada di Gaza itu dikatakan butuh 60 juta USD untuk membeli obat-obatan dan alat-alat diagnostik yang dibutuhkan. Karena mereka tidak punya sama sekali di situ. Nah sekarang sekjen PBB sudah menelpon General Sisi, Pak Mesir, di situ untuk meminta dibuka saluran yang ke rafah yang sentuh bawa pasien. Karena di Gaza sendiri tidak mungkin dilakukan pengobatan. Baik, Pak Farid, benarkah keadaan seperti itu rumah sakit terkait dari infrastruktur. Rumah sakit sendiri ada hambatan untuk bisa melakukan penyelamatan begitu, Pak? Betul. Karena volume yang membutuhkan pertolongan dengan kapasitas yang ada di sana minim. Minim sekali. Makanya kita mencoba berbuat apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekarang kita tidak menunggu sampai Desember karena uangnya sudah ada. Kita akan lakukan sesegera mungkin apa yang kita mampu. Memang kuncinya adalah satu tadi. Mesir harus berbaik hati membuka pintu untuk bisa memobilisasi. Ini kan orang masuk, obat-obatan masuk harus tidak ada pintu lain. Kecuali dari rafah. Sedangkan kemarin kami yang 15 orang saja masuk itu sangat sulit dan dikawal oleh militer Mesir. Baru bisa masuk. Ya baik kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Pak Makarim dan juga Pak Farid kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali tetaplah di Dialog Juna Pagi.